Intro Yayasan Pena Ilmu dan Roda Tama Satria Timur Jakarta bekerja sama menggelar coaching klinik basket. Acara tersebut berlangsung di lapangan basket Komplek Puriidaman, Bekasi pada Minggu 21 Agustus 2022. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai wadah pembinaan dan pengembangan karakter bagi generasi muda yang ingin menekuni olahraga basket. Harapannya agar bisa menjadi atlet profesional di masa depan. Ketua Yayasan Pena Ilmu, Eriko mengatakan kegiatan tersebut bertujuan pula untuk mengajak kembali anak-anak beraktifitas di luar ruangan. Bahwa basket ini memang belum semarak di Indonesia, tapi sudah mulai. Nah ini kita harap setelah bisa kita lihat antusiasme dari anak-anak pada pagi hari ini, Insya Allah kita akan bekerja sama dengan Roda Tama Satria Timur Jakarta untuk membuat latihan rutin. Latihan rutin basket di lapangan Puriidaman ini. Selain itu, Eriko berharap setelah coaching klinik tersebut, bisa dilakukan latihan rutin agar dapat mencetak generus berpendidikan karakter yang profesional dalam olahraga basket. Pemateri dan pelatih dalam kegiatan tersebut, Ari Sudarsono menyampaikan rasa kagum dan mengapresiasi kegiatan tersebut. Ia juga menegaskan olahraga basket sangat cocok untuk kalangan anak muda hingga orang tua. Tapi memang saya kira untuk coaching klinik, kalau bisa sih, jangan hanya basketnya aja, tapi makna daripada main basket itu yang dikaitkan dengan kehidupan. Saya kira Indonesia perlu banyak itu. Kenapa kita olahraga, kenapa kita main basket, kenapa main bola. itu untuk sebetulnya sangat melengkapi kalau kita mau menjadi manusia yang lebih baik. Kira-kira sih begitu. Dalam kesempatan itu, Ari berpesan untuk menjadi pemain basket profesional harus bisa tetap konsisten dan tekun. Menurutnya sebuah tim yang baik, mampu bertahan maupun menyerang. Bahkan dalam bermain tim, tidak boleh bersifat individualistik dan egois. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah hijazakumallahu khairah telah menonton.